Malaysia secara resmi menyatakan niatnya untuk bergabung dengan kelompok BRICS, sebuah blok ekonomi yang saat ini terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menegaskan bahwa proses untuk menjadi anggota BRICS akan segera dimulai. Langkah Malaysia ini diambil dalam upaya untuk memperluas hubungan ekonominya, dan mencari peluang baru di pasar internasional. BRICS, yang sekarang akan mencakup lebih dari 20 negara, telah menjadi platform penting bagi negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik di panggung global. Penambahan anggota baru ke dalam BRICS, menunjukkan semakin pentingnya kelompok ini dalam ekonomi global. Pada pertemuan di Johannesburg, lima negara lain juga diundang untuk bergabung, yaitu Mesir, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia. Keanggotaan mereka akan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang menandai perluasan signifikan bagi BRICS. Bergabungnya Malaysia diharapkan membawa berbagai manfaat ekonomi, termasuk peningkatan perdagangan dan investasi, serta memperkuat posisi Malaysia dalam diplomasi multilateral. Namun, keputusan ini juga datang dengan tantangan, mengingat dinamika geopolitik yang kompleks di antara negara-negara anggota BRICS. Nah, perlukah Indonesia mengikuti langkah Malaysia, untuk bergabung menjadi anggota BRICS? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk info menarik lainnya.